Itu tahun 90, sekarang kalau 57 tahun yang silam, legendaris bulu tangkis Indonesia Lim Sui King lahir. Berikut dalam Today's History. 28 Februari 1956, Lim Sui King lahir di Kudus, Jawa Tengah. Sejak kecil, King sudah bermain bulu tangkis atas dorongan orang tuanya. Ia meraih prestasi pertamanya ketika menjadi juara pertama junior kompetisi bulu tangkis se-Jawa Tengah pada 1972. Selang satu tahun kemudian, di usianya yang ke-17 tahun, King menjuarai pekan olahragaan nasional. King menjadi buah bibir ketika menantang legenda bulu tangkis Indonesia Rudy Hartono di final All England pada 1976 saat umurnya 20 tahun. Setelah itu, Lim Sui King menjadi penerus kejayaan Rudy. Pria tiga anak ini dikenal memiliki teknik jumping smash yang mematikan sehingga dijuluki King Smash. Di kejuaraan internasional, King tiga kali berturut-turut menjuarai All England pada 1978, 1979, dan 1984. Serta dua kali mencapai final di kejuaraan yang sama pada 1976 dan 1977. Ia juga meraih medali emas Asian Games di Bangkok pada 1978. Sebuah buku dan film berjudul King dipersembahkan untuk mengenang jasanya yang telah mengharumkan nama bangsa. Dalam film ini, King mengajarkan kunci meraih kesuksesan tidak hanya bakat, juga kerja keras dan disiplin. Pada 2004, Badminton World Federation memberikan penghargaan Hall of Fame kepada Lim Sui King. Happy birthday untuk Lim Sui King. Dan juga ada satu sejarah yang menarik nih mengenai Lim Sui King. Jadi, Lim Sui King juga manusia biasa, Nas. Artinya dia juga pernah melakukan kehilafan. Jadi, waktu itu saya sempat baca, dia pernah diskors selama tiga bulan oleh PBSI karena terlambat dalam pertandingan DC Games melawan Lee Haitong dari Singapura. Tapi pada saat itu dia melakukan atau menggunakan waktu skorsing-nya itu untuk main film sama F.A.R. Benar, main film sama F.A.R. Nah, judulnya itu adalah Sakura dalam pelukan. Benar begitu ya? Produktif jadinya, jika menikmati skors. Iya, oke itulah tadi beberapa informasi. Tapi sekarang pokoknya Lim Sui King tetap menjadi legenda dan itu sekarang menjadi pebisnis. Dia punya bisnis hotel, punya bisnis spa di Jakarta. Itu di mana sih letaknya? Wah, saya belum tahu. Nanti saya tanya deh. Gimana om Lim? Nanti kita coba ya spa di sana. Asli.